ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sejagat maya teman-teman para piodir di seluruh dunia ya jadi kita dapatkan update terbaru terkait dengan pi network ya teman-teman ya jadi kita mau coba dulu buka tentang update terbarunya ya ini sangat luar biasa juga kita harus menjelaskan secara lebih mendalam terkait dengan update-nya ya teman-teman teman-teman ya oke teman-teman ya ini update-nya tentang tag and product ya atau tag and product dan disini kalau nanti kita klik pada bagian ini teman-teman disitu akan memberikan keterangan yang nyaris sama ya dengan update-update sebelumnya jadi kita merasa perlu untuk menjelaskan di bagian yang ini ya teman-teman ya tentang read blog ini nah untuk pengertian dari yang ini ya ini seluruhnya ini kita coba untuk menerjemahkan sejenak ya apa artinya apa maksudnya dan update-nya seperti apa ya teman-teman ya kita jelaskan dulu ke anda semuanya ya oke teman-teman update-nya itu adalah berikut adalah pembaharuan teknologi dan produk untuk November dan Desember 2021 kemarin ya teman-teman artinya ini dalam rangka menyempurnakan kurang lebih seperti itu termasuk upaya yang sedang berlangsung dan yang telah selesai ketuk baca di bagian blog ya di atas untuk memeriksanya informasi yang dirilis di sebelumnya tentang inkloset ya mainet atau termasuk roadmap kemudian mining dan supply ya eh masih tersedia melalui tombol info mainet jadi bagian info mainet itu masih ada ya untuk kita baca-baca dan kita pahami ya teman-teman sekarang akan kita lihat nah ketika kita mengetuk pada bagian dan read more nya ya sekarang kita klik ya Nah di bagian yang ini ya teman-teman ya Nah ini dia Oke kita coba untuk kita terjemahkan ya Oke ya Oke teman-teman jadi disini keterangannya adalah tentang pembaruan teknologi dan produk ya yang ini berlangsung kemarin di November dan Desember 2021 ya Jadi kita mau coba memahami isi daripada update-nya adalah perintis ya selamat datang di pembaruan teknologi dan produk jaringan file lainnya untuk bulan November dan Desember ya teman-teman sebagian besar pembaruan terkait dengan pengembangan dan be penerapan fitur untuk mainet yang diluncurkan pada 20 desember 29 2021 ya teman-teman ya kemudian baca terus untuk detailnya ya lebih lanjut dan nantikan perkembangan dan berita menarik yang akan datang perhatikan bahwa ini tidak akan menjadi daftar lengkap dari semua pekerjaan yang dilakukan misalnya pembaruan tentang teknologi kecil atau rutin komunitas operasi da atau pekerjaan bisnis yang umum teman-teman nah kemudian pada tahapan-tahapan terkait dengan peluncuran mainet teman-teman juga akan kita harus mengerti nih ya yang termasuk tentu saja di bagian peluncuran mainet itu yang pertama adalah menerapkan perubahan dan mengkalibrasi mainet di pi blockchain untuk bersiap-siap untuk penyebaran mainet tertutup ya itu dia yang kedua teman-teman meluncurkan mainet nah ini dia ya pada bagian peluncuran mainet dia meluncurkan mainet merancang dan mengembangkan mekanisme penambangan mainet baru kemudian yang berikutnya adalah membangun infrastruktur untuk memberikan pionir simulasi eh formula penambangan yang akan datang menyebarkan simulasi penambangan baru ini atau sementara mekanisme penambangan sebelumnya terus berlaku hingga saat ini kemudian teman-teman aliterasi pada desain mengembangkan dan menerapkan pie balance ya dashboard dimana pionir kita dapat melihat kerusakan ya keseimbangan mereka berikutnya teman-teman terkait dengan peluncuran mainet ya ini ada poin-poin yang perlu kita pahami yaitu dirancang dikembangkan diulang dan disebarkan daftar periksa mainet pada aplikasi pie yang menunjukkan langkah-langkah penting sebelum transfer mainet dari saldo pie di telepon menyesuaikan testnet blog explore untuk menambahkan ya oke teman-teman ya yang berikutnya menyesuaikan teknik blog explore untuk menambahkan dukungan untuk mainet pie blockchain untuk melihat transaksi mainet menulis drop bab kertas putih baru yang menginformasikan pasokan penambangan baru dan peta jalan nah ini sekarang terkait dengan aplikasi kyc ya nah terkait dengan aplikasi kyc teman-teman kita perlu pahami juga yang pertama poinnya adalah menerapkan aplikasi kyc ke beberapa ribu peserta percontohan untuk pengujian 100 perintis per negara atau wilayah yang berikutnya merancang mengulangi dan mengembangkan alur palidator kyc untuk perintis yang telah lulus kyc untuk melamar menjadi palidator untuk aplikasi kyc mendapatkan pelatihan dalam tutorial dan dievaluasi melalui palidasi silang hasil kerja berikutnya teman-teman tentang kyc ya siapkan infrastruktur untuk menganalisis data percontohan kyc dengan aman dan menjalankan uji coba meningkatkan dan mensekalakan algoritme pembelajaran mesin ya nanti ya teman-teman ya itu kita harus belajar nih sepertinya ini ya menganalisis pengajuan peserta percontohan kyc yang mencakup 100 pelamar per negara atau wilayah itu dia ya yang berikutnya teman-teman menguji penggunaan gambar yang disunting dalam aplikasi untuk menciptakan keseimbangan antara akurasi dan peripasi sekaligus mencapai skalabilitas untuk jutaan kyc ya teman-teman ya jadi sebentar lagi kyc masal ya teman-teman ya yakinlah udah hakul yakin kyc masal dalam waktu dekat cakupan luas dari beragam populasi dan aksibilitas menguji alur perifikasi gambar yang diperbarui yang akan meminta pionir untuk mengungkap putu baru ketika putu sebelumnya terbukti tidak terbaca ya jadi kalau ada keraguan ya sepertinya ini ada verifikasi ulang nih sepertinya ya kembangkan tingkatkan dan terapkan fitur deteksi keaktifan dalam aplikasi kyc yang menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan keaktifan video dan ekspresi orang tersebut ya jadi waktu kyc sepertinya mungkin diminta untuk melakukan seperti video call ya keaktifan video dan ekspresi orang tersebut untuk memastikan bahwa anda adalah manusia bukan robot ya itu maksudnya jadi pada bagian itu kelihatannya menjadi hal yang sangat penting untuk terus diperhatikan ya berikutnya teman-teman pada poin berikutnya tentang terkait dengan kyc ya membuat skalabilitas dan peningkatan infrastruktur untuk aplikasi kyc kemudian berikutnya adalah mengembangkan fitur undangan kyc yang memungkinkan perintis mengundang mereka yang ada di tim rujukan dan ung apa lingkaran keamanan mereka untuk mengajukan kyc ya teman-teman ya Nah ini tentang peramban pi menyebarkan versi baru pi browser untuk perangkat Android dan iOS yang dapat meminta akses ke kamera ponsel diperlukan untuk aplikasi kyc Oke berikutnya mengembangkan kemampuan pionir untuk menerima notifikasi dari pi browser yang akan langsung membuka aplikasi yang relevan di pi browser saat diklik nah berikutnya tentang dompet pi ya ini tentang dompet pi yang pertama menyebarkan koneksi walet ke blockchain mainet atau dompet yang diperbarui memungkinkan perintis untuk beralih antara mainet dan tes net ya teman-teman ya kemudian notifikasi notifikasi pas ya yang dikembangkan dan diterapkan yang memperingatkan pionir saat mereka menerima tes net ya tentang platform dan ekosistem pi meninjau literasi kode ya literasi kode untuk rilis aliran pembayaran yang diperbarui kemudian poin keduanya adalah rancang dan kembangkan api ya pembayaran baru untuk aliran pembayaran aplikasi ke pengguna berikutnya mengembangkan aplikasi ekosistem yang berfungsi sebagai mesin terjemahan untuk mendukung terjemahan komunitas dalam ekosistem pi nah berikutnya terkait dengan peningkatan umum pi ya menyebarkan fitur banding pembaruan nama untuk perintis untuk meminta perubahan nama kecil di luar jendela perubahan nama awal 14 hari ya ada perubahan perubahan sudah sepertinya kemudian memperbaiki bug yang menyebabkan aplikasi pai terbuka dengan layar putih kosong nah ini masih banyak problem ya terkait dengan untuk ketika kita mau melakukan verifikasi email ya teman-teman sepertinya banyak ngebugnya ini kemudian mengembangkan fitur banding nomor telepon bagi perintis yang mengajukan perubahan kecil pada nomor telepon yang dimasukkan sebelumnya berikutnya adalah ya ini tentang peningkatan umum pi ya merilis fitur verifikasi email secara bergilir ke sejumlah kecil perintis sekaligus ya atau masih berlangsung ya teman-teman ya itu informasinya terkait dengan update terbaru hari ini mengenai pembaruan teknologi dan produk teman-teman oke cukup paham ya jadi intinya teman-teman ah intinya bentar lagi KYC lah ah udah itu aja lah karena ini langkah-langkahnya sudah sudah nyaris sepertinya kalau untuk KYC masalah sudah nggak meleset lagi teman-teman ini soal waktu aja bisa besok atau lusah tunggu saja teman-teman dan semoga anda lulus semuanya KYC dan nikmati hasil menambang anda dan bersenang-senanglah di masa yang akan datang demikian bersama dengan sekedar info sukses untuk kamu untuk semuanya maksudnya ya oke teman-teman saking semangatnya membacanya atau menerjemahkannya pun sampai kepleset-pleset demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman